Keberuntungan Timnas Indonesia dicabang olahraga sepak bola Asian Games 2023 nampaknya belum habis. Sebelumnya Timnas Indonesia dinyatakan lolos ke babak 16 besar meski mengalami kekalahan dari Cina Taipei dan Korea Utara. Timnas Indonesia dipastikan tiket lolos 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Kepastian tersebut didapat setelah Kyrgyzstan secara mengejutkan mengalahkan Cina Taipei dengan skor 4-1. Artinya Cina Taipei menjadi klub yang duduk sebagai juru kunci. Hasil tersebut membawa Timnas Indonesia mendapatkan tuahnya, karena ketalahan atas Cina Taipei tak masuk dalam hitungan. Egi dan kawan-kawan akhirnya dipastikan lolos sebagai peringkat terbaik dengan modal kemenangan atas Kyrgyzstan. Lolos sebagai peringkat 3 terbaik, keberuntungan Timnas Indonesia nampaknya masih berlanjut. Timnas Indonesia akan menantang tim yang dinilai tak terlalu superior. Pasalnya, jika Timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup F maka langsung akan dihadapkan dengan Korea Selatan. Beruntung hal tersebut tak terjadi. Menurut peta 16 besar, Timnas Indonesia sebagai peringkat ketiga grup F akan menghadapi pemenang grup C. Juara grup C sendiri masih akan diperbutkan oleh Uzbekistan atau Hong Kong. Jika dilihat dari statistik, kemungkinan Uzbekistan yang akan keluar sebagai juara grup. Uzbekistan juga masih bisa menjadi lawan yang kuat bagi Timnas Indonesia. Namun bukan tak mungkin, Hong Kong yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di babak 16 besar. Penentuan lawan Timnas Indonesia di babak 16 besar baru akan ditentukan hari ini. Laga kedua antara Hong Kong vs Uzbekistan akan berlangsung pada Senin, 25 September 2023, dan pemenang dari laga tersebut akan menghadapi Timnas Indonesia. Babak 16 besar Asian Games Timnas Indonesia akan digelar pada 28 September 2023 mendatang.